Halo, selamat datang di Terjemah Henyuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8, halaman 205 dan 206. Nah, kali ini kita akan mengerjakan tugas di halaman 205. Nah, kita lihat petunjuk soal. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Artinya, soal ini dikerjakan tidak sendirian. Sebaiknya, ini satu kelompok bertiga. Kenapa? Nah, karena ini, kita akan belajar untuk menulis tiga catatan yang berbeda. Nah, jadi bertiga. Masing-masing, yang satu untuk saudara laki-laki, pesannya. Jadi, si A yang membuatnya, satu untuk saudara perempuan, dan satu lagi untuk pesan untuk orang tua. Jadi, dalam kelompok itu disarankan bertiga. Masing-masing mengerjakan satu catatan atau pesan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, pertama, di dalam kelompok, kita akan mendiskusikan untuk menulis masing-masing catatan. Jadi, si A menulis untuk saudara laki, si B untuk menulis untuk saudara perempuan, dan si C menulis untuk seorang tuanya. Nah, kedua, ketiga, kita akan menulis catatan yang lengkapnya. Satu, masing-masing satu, ya, secara berurutan. Nah, bagaimana caranya membuatnya itu? Nah, kita menggunakan kamus. Kenapa kita menggunakan kamus? Jadi, untuk membuat tugas ini, contoh yang di atas ini, halaman 203, ya. Ini kan sudah dalam bahasa Inggris. Nah, pertanyaan tugas sekarang itu, kita akan membuat catatan dalam bahasa Inggris. Kalau ini, kita membuat sudah dalam bahasa Inggris, kita buat dalam bahasa Indonesia. Kalau sekarang, kita buat bahasa Indonesia-nya terlebih dahulu, baru setelah itu kita Inggriskan. Maka, dipergunakan diksioneri kamus, ya. Jadi, kamu buat dulu catatannya itu yang seperti pesan-pesan pendek, ya. Nah, di mana biasanya pesan pendek itu diletakkan? Nah, di sini, di kulkas, ya. Di kulkas ini, pesan-pesan itu ditempelkan di kulkas, ya. Nah, biasanya kalau ini, biasanya untuk orang keluarga yang sibuk, ya. Kedua orang tua bekerja, atau misalnya ada kegiatan, ya. Masing-masing si anak pergi sekolah, orang tua pergi bekerja. Nah, waktu pertemuan terbatas, maka disampaikan melalui pesan di kulkas. Nah, seperti itu. Ditempel, ditempel seperti ini. Nah, ini penempel ini pakai magnetik, ya. Magnet, magnet khusus, ya. Kita, kamu bisa beli di Shopee atau di mana saja. Saya sudah coba browsing di Shopee. Nah, ini hasilnya. Nah, ini cari saja di Shopee, magnet kulkas, ya. Magnet di kulkas Shopee. Nah, ini dia banyak. Banyak yang lucu-lucunya. Jadi, silakan kamu cari di sana. Kalau belum pernah mencobakan untuk menggunakan magnet ini, ya, coba kan lah, ini seperti ini. Nah, ini dia di kulkas, magnet kulkas. Nah, ini dia. Kan di kulkas. Nah, seperti itu. Ya, silakan dibeli di, mungkin di Shopee atau di marketplace yang lain. Nah, bisa sebagai tempat menyampaikan pesan ke anggota keluarga. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut. Kita akan mengucapkan kata-kata dan menggunakan tanda baca secara benar. Ya, tanda baca penting. Ya, huruf besar, titik, koma, segala macamnya itu. Tanda seru, ya, tanda baca penting. Ya, dan pengucapannya untuk melatih, melatih kosa kata kita. Kita akan mengucapkan kelimatnya secara keras, jelas, dan benar. Artinya setelah ini selesai, ya, setelah lengkap ketiga-tiganya, kamu harus diharuskan untuk mengucapkannya bisa di depan kelas atau antar kelompok. Nah, jika ada masalah, tanya guru. Nah, jadi masalahnya yang dihadapi biasanya adalah waktu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, jangan ragu untuk bertanya ke guru. Tetapi sebelum bertanya ke guru, kalian harus mencari kosa katanya di kamus. Jangan sebentar-sebentar tanya guru. Pak, bu, ini apa artinya? Ini apa artinya? Jangan. Harus tanya ke kamus terlebih dahulu. Kalau ragu, baru tanya ke guru, ya. Jadi, itulah cara menyelesaikan tugas di halaman 205. Yang mana tugas tersebut untuk yang bisa kamu lakukan sehari-hari untuk menyampaikan pesan dan ditempel di kulkas. Seperti itu. Dan magnetnya bisa kalian cari di Shopee atau Marketplace yang lain. Nah, barangkali sampai di situ dulu. Pembahasan kita untuk halaman 205 sampai 206. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Dan sampaikan juga kepada teman-teman kalian yang lain. Dan juga gurunya tentang channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.